Di satu ruang sunyi, seorang Fatmawati, putri seorang konsul Muhammadiyah di Bengkulu, bernama Muhammad Din, terdidik menjadi kader Aisyah, dengan cekatan mempersiapkan detik-detik kemerdekaan diiring lantunan Senandung Kidun Asia. Aisyah, perkumpulanku, angka meningkat tanda bahagia, dan ayalah teman didikku, tempat mencapai bantauan layak. Memajar sentun, mendidik budi, berdasar agama Islam suci. Ya Nasyi'ah, Nasyi'ah, Nasyi'ah yang sangat ku cinta, Sedari kecil hingga besarku, membimbing ke tempat bahagiaku. Ku angka tangan, serta doaku. Kepada Allah, aku meminta, mohon suburnya, lanjut usia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain, diselenggarakan, dengan cara saksama, dan dalam tempoh, yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Pada era kemerdekaan, semangat membangun pasca kemerdekaan, Aisyah terus bergerak dan berkontribusi, untuk mensejahterakan dan kemajuan bangsa. Pada tahun 1970-an, Aisyah menggerakkan program pembinaan wanita desa, untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian kaum perempuan. PWD dilaksanakan, melalui kelompok-kelompok pengajian. Pengajian tidak semata belajar ilmu agama, namun menjadi media, untuk pemberdayaan ekonomi. Aisyah terus berkomitmen, pemberdayaan ekonomi, sebagai wujud kesejahteraan perempuan, melalui program MWK, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahwa inti dan pembangunan dan kemajuan bangsa Diawali dari keluarga Pada tahun 1985 Aisyah mencanangkan program keluarga Sakinah Dan terus melakukan pengembangan masyarakat Melalui program Korea Toyiba Semangat reformasi menggema di seluruh negeri Proses demokratisasi adalah suatu kenisjayaan Aisyah mengambil langkah nyata Mengawal gerak demokrasi prosedural Menuju demokrasi substansial Kader-kader Aisyah tampil di berbagai lembaga pemilu Perempuan tidak boleh menjadi hanya menjadi obyek gerak politik Aisyah tampil dengan melakukan pendidikan politik Aisyah Sampai akar rumput Komitmen dan kecintaan Aisyah pada negara Indonesia Menjadi nafas perjuangan Aisyah Dalam berkontribusi Membangun negara Dalam bidang pendidikan Kesehatan Pemberdayaan ekonomi Dan kegiatan sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohamadiyah dan Aisyah Tidak dapat dipisahkan dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Maka banyak-banyak alhamdulillah Indonesia telah merdeka negaranya Merdeka bangsa Dan tinggal yang belum merdeka agama Islam Maka wajiblah umat Islam terus berjuang Mencapai Marilah kita hidup sumurkan Mohamadiyah dan Aisyah yang akan mengisi wadah negara kita yang telah merdeka ini Yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat Gerakan dinamika Aisyah tak pernah henti Satu abad Aisyah tetap pada jati dirinya Sebagai gerakan berbasis komunitas Berbasis masyarakat Berbasis jamaah Karena Aisyah yakin Masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan Merupakan pilar kekuatan menggerakkan dan memajukan bangsa Harkat martabat perempuan yang mulia adalah inti komunitas Melalui program pendidikan Dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi telah nyata Dari Frobel hingga Unisa Program kesehatan melalui TBKR Program mampu Program ekonomi melalui kooperasi Dan sekolah SWA Sekolah Pirausaha Aisyah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Aisyah menyinari, mencerahkan dan menginspirasi. Dan untuk saja kesempatan ini, sendera tari sejarah Aisyah mengakhiri seluruh rangkaian ajarah. Resetibilan Aisyah ke-100 di kesempatan hari ini. Selamat Aisyah awal abad kedua. Semoga selalu memuliakan martabat umat berkiprah memajukan bangsa. Sekali lagi, aplaus untuk Aisyah. Kami hadirkan terima kasih untuk seluruh warga persyarikatan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas perhatian kehadirannya di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya, Rosa Ajar. Saya, Sukianto Maski. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini banyak salah ucap, banyak salah kata dan... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, 100 tahun. 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 Terima kasih.